Kalian punya budget 4 jutaan dan butuh laptop yang kecil, ringan, fleksibel, serta touchscreen? Mungkin laptop Lenovo ini bisa jadi jawaban untuk kalian. Ini dia Lenovo IdeaPad D330. Penasaran gimana? Let's check it out! Satu lagi laptop murah dan unik yang bisa mendukung kebutuhan kerja atau sekolah di rumah kalian. Lain hal dengan laptop yang kami bahas kemarin, laptop ini terlihat lebih stylish dan modern. Mungkin laptop ini lebih cocok dibilang tablet ya. Karena bodinya yang kecil, layar yang bisa dilepas dan punya kamera belakang seakan keyboardnya hanya menjadi aksesoris tambahan. Tapi karena kecil dan fleksibel, laptop ini mudah dibawa-bawa untuk kerja ataupun dipakai anak sekolah, daring, atau bermain. From Vector 2 in 1 juga dapat menambah pengalaman kalian dalam perkegiatan dengan laptop ini. Karena kalian dapat menggunakan laptop ini dengan mode laptop, ten, dan tablet dengan atau tanpa keyboard. Layar touch screen juga dapat mempermudah kalian atau anak-anak dalam mengoperasikan laptop ini. Sebelum masuk lebih dalam, yuk kita lihat spesifikasinya dulu. Laptop 2 in 1 ini memiliki desain yang modern dan elegan. Walaupun termasuk dalam kelas entry level, tapi Lenovo tetap memberi sentuhan modern sehingga laptop tidak terlihat kuno dan membosankan. Laptop ini memiliki warna silver di seluruh bodi dan hitam di front layar. Cover laptop terlihat polos dengan logo Lenovo di sisi kiri bawah dan kamera belakang di atas tengah cover. Selain itu, terdapat stiker-stiker Windows dan prosesor yang biasanya ada di bagian palm rest pada laptop ini. Dikarenakan seluruh mesin yang ada di bagian layar, laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan. Saat dibuka, kami masih disuguhkan desain yang simple dan elegan dengan balutan silver di bodi, hitam di frame layar, dan abu-abu pada keyboard. Tidak ada aksen yang mencolok di bagian laptop ini seakan menegaskan kesan elegan pada laptop. Laptop ini memiliki dimensi yang imut, memiliki bentang layar 10,1 inch dengan bezen yang cukup besar. Laptop ini memiliki panjang 24,9 cm, lebar 18,6 cm, dan ketebalan total sekitar 1,8 cm. Bebut yang dimiliki laptop ini hanya 1,1 kg saja. Walaupun terdengar ringan, tapi kalian akan terasa berat saat mengangkat laptop ini. Hal ini dikarenakan bodinya yang kecil, jadi dengan bobot seperti itu masih terasa berat. Walaupun begitu, dengan ukuran dan bobotnya laptop ini sangat nyaman dibawa keluar rumah baik dalam bentuk laptop atau tablet, dan tak selempang kecil sekalipun dapat membawa laptop ini. Seperti yang sudah disebutkan di atas, laptop ini memiliki bentang layar 10,1 inch, menggunakan panel IPS dengan resolusi HD tepatnya di 1280x800 piksel. Karena touchscreen, finishing yang digunakan pada laptop ini adalah glossy. Walaupun rasa silau dan meninggalkan banyak sidik jari, tapi finishing seperti ini dapat menambah kesan mewah pada laptop ini. Bezel yang digunakan pada laptop ini sangat tebal, dengan bezel kiri dan kanan yang mencapai 1,5 cm, dan bezel atas bawah yang mencapai 2 cm. Untungnya, bezel pada laptop ini menyatu dengan layar, sehingga masih terlihat mewah. Untuk akurasi warna, Lenovo tidak memberikan klaim apapun perihal akurasi warna. Karena memang, laptop entry level seperti ini tidak ditunjukkan untuk content creator yang membutuhkan tingkat akurasi warna yang tinggi. Saat kami melakukan kalibrasi ulang menggunakan Spyder, hasil yang kami dapat yakni sRGB di 83%, NTSC di 57%, dan Adobe RGB di 61%. Ternyata, walaupun merupakan laptop entry level, layar pada laptop ini memiliki tingkat akurasi warna sRGB yang cukup baik. Tapi tetap, tidak direkomendasikan menggunakan laptop ini untuk content creation secara profesional. Untuk touchscreennya terasa presisi dan licin, yang sayangnya masih meninggalkan sidik jari jika tangan kita kotor. Namun, ini sebuah hal yang wajar untuk layar touchscreen dengan finishing glossy. Tapi kami cukup puas, karena menggunakan touchscreen baik dalam mode laptop atau tablet terasa nyaman. Keyboard pada laptop ini memiliki ukuran 60% yang memiliki warna abu-abu. Ukuran keynya cukup besar dengan jarak yang sedikit tempet. Lenovo memaksimalkan ukuran keyboard ini sampai ke setiap ujung kiri dan kanan pada body laptop, sehingga walaupun berukuran 10 inci, keyboardnya masih terasa luas. Karena ukurannya yang kecil, Lenovo harus merubah sedikit layout dari laptop ini. Sebenarnya bukan perubahan yang fatal, tapi kalian akan membutuhkan beberapa penyesuaian dalam menggunakan keyboard ini dengan nyaman. Misalnya, angka 1 yang biasanya ada di atas huruf Q, jadi bergeser ke atas huruf W. Tombol backspace dan delete yang bersebelahan membuat kadang salah tekan. Tombol arrow dan patch up and down juga dibuat kecil dan rapat di kanan bawah. Tombol power dan volume sediakan di bagian kanan layar untuk memudahkan penggunaan saat di mode tablet atau 10. Sayangnya, Lenovo belum menyediakan backlit pada keyboard ini, sehingga kalian membutuhkan cahaya tambahan apabila ingin mengetik di ruangan yang minim cahaya. Lokasi touchpad dari laptop ini berada di bagian tengah palm rest yang ukurannya cukup lebar. Touchpad ini memiliki warna yang sama dengan bodi laptop dengan posisi yang lebih dalam dari bodi laptop. Upsennya tombol fisik klik kiri dan kanan juga menambah kesan simple dan elegan pada laptop ini. Saat digunakan, touchpadnya terasa licin dan karena ukurannya yang luas, membuat penggunaan lebih leluasa dan lebih presisi. Karena memiliki form factor 2 in 1, Laptop ini memiliki 2 kamera dengan konfigurasi 1 kamera depan dan 1 kamera belakang. Kamera depan memiliki sensor 0,9MP dengan resolusi maksimum 720p. Sedangkan kamera belakang memiliki sensor 5MP dengan resolusi maksimum mencapai 2592x1944p. Untuk kualitas kamera depan, kami rasa kualitasnya biasa saja. Warna yang dihasilkan cukup baik walaupun ada noise, meski digunakan pada ruangan yang terang. Sementara kamera belakang memiliki kualitas yang cukup baik. Walaupun masih banyak noise, tetapi produksi warna cukup baik dan hasilnya terlihat terang. Tetapi, konfigurasi webcam seperti ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan online meeting kalian. Laptop ini memiliki baterai 39Wh dan diklaim memiliki waktu penggunaan hingga 13 jam. Hal ini dikarenakan prosesor Intel Celeron N4020 yang digunakan di laptop ini. Memang sangat hemat daya, yang memiliki TDP 6W aja. Kami pun menguji ketahanan baterai pada laptop ini menggunakan PC Mark 10 Modern Office Battery Test. Menggunakan Saturn Battery Saver, Brightness 50% dan Wifi On. Hasilnya, laptop ini dapat bertahan sampai 11 jam. Masih di bawah klaim Lenovo memang. Tetapi, dengan daya tahan seperti ini, kalian tidak perlu takut. Lupa mengisi baterai seharian. Laptop 2-in-1 dengan bodi yang tipis pastinya harus mengorbankan beberapa hal. Di antara lain adalah port I.O. Di bagian kanan layar, selain terdapat charging port, Lenovo hanya menyediakan satu USB Type-C. Sementara di bagian kiri layar, hanya terdapat satu kombo audio jack. Dan, jika kalian memasang keyboard bawah Lenovo ini, kalian akan mendapatkan dua tambahan port USB Type-A yang jika digunakan pada mode 10 atau tablet dengan keyboard kedua USB Type-A ini akan mati. Dengan charger 45W, mungkin Lenovo bisa mengubah charging port menjadi USB Type-C tambahan dengan power delivery. Dengan demikian, kita akan mendapatkan lebih banyak port untuk digunakan. Sementara di sektor konektivitas ner kabel, Lenovo hanya menyediakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.0. Ya, sesuai harga dan kelasnya. Berbicara mengenai penyimpanan, Lenovo memberikan penyimpanan dengan tipe EMMC sebesar 128GB dengan RAM sebesar 8GB. Untuk kebutuhan office dan multimedia ringan, kami rasa konfigurasi seperti ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kami penasaran dengan kecepatan akses EMMC pada laptop ini. Kami menguji dengan software CrystalDismark dan AS SSD Benchmark. Pada CrystalDismark, kami mendapatkan kecepatan read sekitar 270MB per second dan write di sekitar 190MB per second. Sementara pada aplikasi AS SSD Benchmark, kami mendapatkan kecepatan read di sekitar 280MB per second dan write di sekitar 180MB per second. Tidak memuaskan memang, tetapi hasil ini jauh lebih baik daripada laptop yang masih menggunakan hard disk. Dan hasil ini sedikit lebih baik daripada ASUS BR1100FKA yang kita review sebelumnya. Mungkin jika Lenovo mengubah penyimpanan EMMC menjadi M.2 SSD, kecepatan aksesnya akan jauh lebih baik dan akan membuat laptop ini jauh lebih menarik lagi. Mengingat ini adalah sebuah tablet yang memiliki keyboard, sebaiknya karena tidak perlu berharap dengan pilihan upgrade-nya. Lenovo hanya menyediakan slot microSD card yang berada di bagian bawah layar dan tidak ada pilihan upgrade lainnya. Untungnya, RAM yang disediakan sudah 8GB yang menurut kami sudah cukup di kelasnya. Meski dapat dimaklumi, tapi akan lebih menarik lagi kalau Lenovo memberikan satu slot M.2 storage kosong untuk menambah storage pada laptop ini. Lenovo memberikan dua front firing speaker yang berada di bagian bawah layar, tepatnya ada di atas engsel saat mode laptop. Sayangnya, Lenovo tidak memberikan software khusus untuk menambah pengalaman audio dalam laptop ini. Untuk kualitas suaranya, kami rasa cukup baik. Suara tidak pecah meskipun diset pada volume maksima. Walaupun suara bass terasa kurang bulat dan clarity terasa sedikit flat, tapi pengalaman audio pada laptop ini sangat bisa dinikmati. Seperti biasa, Lenovo memberikan software Lenovo Vantage dalam setiap laptop Lenovo. Dalam software ini, kalian bisa melakukan pengecekan driver update yang dapat dilakukan secara berkala. Kalian juga dapat mengatur power, baterai, dan Lenovo toolbar. Kalian juga dapat melihat informasi laptop serta garansi laptop ini. Dapur pacu dengan TDP 6W, Lenovo hanya memberikan lempengan tembaga pada prosesor dan memori untuk meratakan panas. Laptop ini juga tidak memiliki lubang intake dan X-house untuk sirkulasi udara. Saat kami menguji suhu laptop ini menggunakan stress test AIDA64 yang dijalankan selama 15 menit di suhu ruangan 25 derajat Celcius dengan suhu AIDA44 derajat Celcius. Suhu maksimal yang didapat ada di 72 derajat dengan suhu rata-rata saat full load ada di 68 derajat. Hal ini membuat bagian belakang laptop terasa panas. Tidak sampai sakit memang, tapi panas ini dapat mengganggu, terutama saat menggunakan mode tablet jika digunakan dalam kondisi full load dengan jangka waktu yang lama. Laptop entry level dengan konfigurasi 2-in-1 seperti ini dikhususkan untuk kebutuhan belajar atau kerja dan multimedia ringan aja. Prosesor yang digunakan adalah Intel Celeron N4020 yang hanya memiliki 2 core dan 2 thread aja. Untuk kecepatan, prosesor ini akan berjalan di kecepatan base clock 1,1 GHz dengan boost clock mencapai 2,8 GHz. Untungnya, Lenovo sudah memberikan 8 GB RAM sehingga akan menungkat performa day-to-day text di laptop ini. Kami akan melakukan benchmark untuk kebutuhan day-to-day text dan sedikit rendering saja. Saat kami uji menggunakan PCMark 10, kami mendapatkan hasil 1586 poin. Tentu aja, hasil ini kalah dengan prosesor Celeron N4500 dan Celeron N6000 yang masing-masing memiliki skor 2051 dan 1654. Tidak terlalu jauh dan mungkin tidak terlalu terasa saat melakukan pekerjaan di laptop ini. Hasil yang didapat memang bukan hasil yang memuaskan, tetapi kemampuan menjalankan pekerjaan ringan masih wajar. Karena penasaran dan meniat ingin menyiksa, kami juga menguji dengan aplikasi rendering Cinebench R15. Hasilnya, laptop ini mendapatkan hasil 129 aja dan sama dengan saudaranya. Prosesor ini tidak lebih baik dari performa single core dari prosesor Core i generasi terbaru. Kami juga menguji laptop ini dengan beberapa software dan membandingkannya dengan beberapa laptop seperti Acer Swift 1, SF11434, dan Asus BR1100. Dan ini hasil perbandingannya. Terima kasih telah menonton! Dalam sektor gaming, dengan konfigurasi seperti ini akan sangat sulit memilih game untuk dimainkan. Hal ini wajar dari segi harga dan segmen yang disasar Lenovo di seri ini. Tetapi bukan berarti kalian tidak bisa bermain game sama sekali. Kalian bisa memainkan game dengan cukup lancar yang tersedia di Microsoft Store seperti Angry Birds, Minion Rush, Asphalt, dan game sejenisnya. Bahkan kalian bisa memanfaatkan fitur tablet mode yang akan mengubah pengalaman bermain game kalian lebih menarik lagi. Lenovo IdeaPad D330 ini sangat cocok untuk kalian yang ingin memiliki laptop 2-in-1 yang fleksibel untuk bekerja, bermain, maupun multimedia ringan. Model yang stylish juga dapat menjadi alasan yang tepat untuk anda yang mau laptop murah tapi tetap gaya. Daya tahan baterai juga dapat menjadi poin penting karena laptop ini dapat bertahan 11 jam dengan kegiatan office. Lenovo juga sudah memberikan Windows 10 gratis dalam setiap pembelian laptop ini. Meskipun belum terdapat office home and student, Lenovo memberikan Microsoft Office 365 gratis selama 1 bulan dan dapat kalian yang perpanjang sesuai kebutuhan. Untuk harganya, kalian bisa mendapatkan laptop 2-in-1 yang stylish ini dengan harga 4.799.999 rupiah. Harga yang menarik mengingat banyak sekali fitur yang ditawarkan. Nah, itu dia review Lenovo IdeaPad D330 kali ini. Gimana menurut kalian? Komen langsung di bawah ya. Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan seolah-olah kami. Dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian untuk main ke pamchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya bidang IT. Jangan lupa join line screen-nya di support kami, follow social media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Ami. Bye-bye!